Pemirsa di hari terakhir Pekan Raya Jakarta, antusiasme pengunjung semakin tinggi. Ribuan pengunjung meramaikan gelaran Tahunan Jakarta Fair Kemayoran dengan berwisata kuliner. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama dengan Muhammad Zulkarnain. Pemirsa hari-hari terakhir Jelang Pendutupan Jakarta Fair 2024, antusiasme dari masyarakat ini semakin tinggi. Pantauan kami di sini, khususnya di area kuliner Jakarta Fair, memang masyarakat suasananya ini sangat ramai. Karena kan di sini pemirsa memang ada berbagai macam jajanan yang ditawarkan, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Nah yang menjadi atau yang menarik perhatian kami di sini adalah salah satu makanan tradisional khas Betawi, yakni kerak telur. Di mana kerak telur ini pada dasarnya memang makanan tradisional, namun bisa bersaing dengan makanan kekinian lainnya. Kita langsung saja ke salah satu pembeli, kenapa memilih kerak telur untuk disantap pada hari ini. Halo, selamat malam Ibu. Halo, malam. Lu nama siapa dari mana? Mita, dari Cengkareng. Oke, Ibu Mita ini kenapa memilih kerak telur dibanding makanan lain? Ya karena khas ya, ini kerak telur itu khas. Kalau PRJ, di PRJ makan kerak telur sensasinya beda. Terima kasih, silahkan dilanjut makan ya. Ya pemirsa memang selain kulineran, masyarakat ataupun pengunjung di sini juga bisa datang ke berbagai tenan. Seperti misalnya ada yang menjual berbagai produk kejatikan, kemudian juga pakaian, produk atau perlengkapan otomotif, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah untuk pemirsa, ini memang yang ingin datang, agar datang bisa ke penutupan Jakarta Fair yang akan digelar pada 14 Juli 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, ANYUS, melaporkan.